Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Puhaba Apa kabar teman-teman dimanapun berada Semoga senantiasa sehat walafiat Dan kita dalam keberkahannya Kembali lagi di channel Isan Molana Sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi Bincang bola, ngobrol inspiratif dan review buku Pada kesempatan ini Kita akan membincangkan pesepak bolaan Indonesia Musim kompetisi 2021-2022 Bersama kita telah kedatangan tamu istimewa Beliau adalah Bang Rahmat Jailani Sekretaris Umum Persiraja Banda Aceh Apa kabar Bang? Kabar baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Bang, yang menarik dari Persiraja tahun ini Adalah statement di awal-awal sekali Abang yang mengatakan bahwa kita akan memunculkan bintang-bintang baru Tunas-tunas baru Apakah itu berkaca dari perjalanan yang ada Yang memang Persiraja itu bisa mengormikan bintang-bintang baru? Pertama, ini sebenarnya ide dari tahun lalu Kita melihat beberapa teman, beberapa pemain kita Musim lalu itu sedang menuju penghujung karir Katakanlah 2 atau 3 tahun lagi kan Dalam segi umur ya Tapi mungkin bisa lebih panjang dari itu Tapi dari segi umur kita melihat bahwa Untuk bermain di level bola tertinggi Mereka mungkin cuma punya waktu 2-3 tahun lagi lah Jadi dari musim lalu sebenarnya tim pelatih bersama manajemen Sudah mencoba untuk melakukan upaya untuk regenerasi itu Dengan membangun, walaupun itu kewajiban juga Tapi dengan membangun Elite Pro Akademi U16, U18, U20 Kemudian mempromosikan pemain muda U20 ke tim senior Ramadan dan Mikhail kemarin Itu sebenarnya sudah kita canangkan dari musim lalu Bahkan musim lalu itu Kita sudah mau membuat Akademi U10 lah Pemula Persiraja Akademi untuk pemula malah Tapi kemudian karena Covid segala macam Jadinya semua rencana itu harus kita tunda Nah musim ini Kita mendapat momentum dengan Pindahnya beberapa teman-teman senior ini Mereka memilih jalan lain Memutuskan untuk berpindah klub Nah Salah satu yang menjadi misi musim ini Selain mencapai target seperti yang Presiden sampaikan Juga memastikan bahwa proses regenerasi itu mulai berjalan Satu Kita memanggil beberapa pemain muda Aceh yang tersebar di seluruh klub di Indonesia Tentu saja yang mereka yang mau kan Makanya kemudian ada Iftika Rijal, ada Al-Fashimi Kita undang mereka ke sini Kita seleksi, kita lihat kemampuannya Dan sejauh ini cukup memuaskan untuk pemain muda Kemudian kita memanggil 6 orang, 7 orang pemain U20 Dan kemudian kita seleksi lagi Dan ternyata 5 orang cukup memuaskan Dan masuk dalam skema Kurt Henry Jadi Ide soal regenerasi musim lalu Sudah mulai kita lakukan Sekarang Kenapa sekarang? Ya itu karena pandemi segala macam tadi itu Nah Kemudian Pemain muda ini Baru kita mixkan dengan pemain-pemain yang mundur Dalam tanda kutip bahasa kita itu orang berpengalaman Maka muncullah M. Robby Muncullah kemudian M. Zamzani misalnya Yang kita ambil dari luar Ditambah dengan pemain asing Sebagai pelengkap dari squad kita Nah jadi itu Itu adalah dasar visi Perseraja musim ini Nah nanti sekitar PAN Kita akan kembali mulai membangun Yang tertunda itu Elit Pro Akademi itu Mulai dari umur 16, 18, 20 Bahkan SSB Setelah proses Kita menunjuk liga ini selesai Beres, liga sudah jalan Maka ada tim lain yang akan mempersiapkan ini Untuk berjalan juga Nah jadi Terserang kita memang Mempersiapkannya parsial gitu Sekarang full Semua energi dikerahkan untuk memastikan yang senior Semua sumber daya yang ada di perseraja sekarang Semua fokus ke sana Nah jadi sekarang semua energi dikerahkan ke sini Begitu di sini sudah jadi Dan sudah berkompetisi Maka ada tim lain yang akan kemudian mempersiapkan Rencana-rencana yang tertunda kemarin selama pandemi ini Nah itu kabar menarik dan membahagiakan bagi anak-anak muda yang ada di Aceh tentunya Bang ngomong-ngomong soal Ini tentu sesuatu hal yang luar biasa Dibangun sejak dini bahkan yang pemula itu Tapi Regenerasi dengan menciptakan SDM yang Ya SDM untuk pesepak bola Ya saya kan tidak cukup Mohon maaf Misalnya untuk segala fasilitas ini Sejauh mana persiapan Abang Persiraja Persiraja yang kemudian juga dari Madajemian sendiri Mungkin ada rencana membuat tempat training yang sudah ada dalam itu Seperti apa Abang? Begini Rencana membangun training center persiraja itu Juga sudah kita lakukan gitu Sudah pernah kita bicarakan Sudah pernah kita bicarakan Beberapa lokasi bahkan Sudah pernah kita survei gitu dengan presiden gitu kan Tapi ya itu tadi bahwa Beberapa rencananya harus kita tunda juga Akibat pandemi-pandemi segala macam itu Kita musim lalu terlalu banyak Habis uang untuk hal yang gak perlu Ya di Jogja selama 2-3 bulan itu kan gak perlu Memayar gaji sampai segala macam itu gak perlu Nah jadi hal-hal ini pun juga kemudian harus kita Harus kita tunda Jadi korban lah Jadi korban Bahkan misalnya Pemko Banda Aceh yang sudah punya rencana Untuk merehab stadion Stadion Hadi Murtala juga kan Gak bisa Karena angkarannya refocusing ke Covid segala macam gitu Nah hal-hal demikian kan sulit dijelasin ke netizen gitu Bahwa ada situasi demikian Nah apakah kemudian Presid Raja bergantung kepada Pemko Banda Aceh? Jelas jawabannya tidak Ya tidak Tapi hari ini kita masih memakai fasilitas itu Fasilitas itu yang tersedia Dan kita juga harus Mulai mempersiapkan fasilitas sendiri itu iya Tapi ya Butuh waktu Butuh proses Kita akan melakukan Kita akan menuju ke sana Nah teman-teman Apa yang disampaikan Mbak Rahman Barusan Sekaligus saya rasa menjadi jawaban Karena banyak yang bertanya Karena kan Pak Wali Belah dari dulu Ngomong bahwa kebakau Kemudian Pak Presiden juga Berarti alasnya adalah Karena Dana refocusing tadinya Nah Terus lagi Menarik ada Stadion menabang tadi itu Soal Sulit menjelaskan ke netizen Tidak hanya soal ini Dan hal-hal lainnya Saya membaca tulisan Abang Khususnya yang dimuat di Persiraja Salah satu hal yang menurut saya cukup Keras itu Tobatlah haters Saya tidak memaafkan haters Ketika Saya mengucapkan selamat lebaran Selamat lebaran Tapi tidak memaafkan Mengapa sampai Segemes itu saat itu Haters yang memfitnah Itu tidak akan kita maafkan Ada haters yang Yang memang menjengkelkan Ada beberapa akun itu Jadi kalau Saya posting apa gitu Dia langsung bilang Alah tim mau degradasi aja pun Nah Jadi begitu-begitu kan Itu namanya menjengkelkan Tapi ada yang fitnah Ada yang fitnah misalnya Persiraja tidak mampu Mempertahankan pemainnya Karena Persiraja sudah bangkrut Saya baca satu Satu Instagram Buatnya begitu Yang begitu kan fitnah itu Kita bukan persoalan Bangkrut tidak bangkrut Tapi kita memang belum Mau buat persiapan Karena waktu itu Liga belum jelas Nah ada tim lain Yang mau memberikan kejelasan Kepada pemain-pemain kita ini Dengan kontrak Alibiting Iya silahkan Itu rejeki mereka Nah jadi hal demikian Makanya saya bilang bahwa Jangan fitnah Kalau mengkritik silahkan Kita terbuka kok kritik Ada beberapa orang yang mengkritik Bahwa bang itu Ada pemain muda di kampung kami Yang ini segala macam Yaudah Kita panggil Kita coba Kita tes gitu Kemudian Pernah beberapa netizen Misalnya Menyarankan Apa namanya Waktu kita uji coba Dengan timpon Sebelum ke Piala Menpora Itu bang Dibuat terbuka lah Kasian kami Nggak bisa nonton Segala macam Kita ikuti kok Kita buat terbuka Sampai saya kemudian Apa Harus berhadapan dengan tim Satpol PP Mau ditutup Itu nggak boleh masuk lagi Ya itu Itu saran netizen Sebenarnya kita mau buat tertutup Sebenarnya Karena kondisi pandemi Segala macam Jadi Jadi kita tidak buta kritik juga Kita tidak anti kritik juga Kita terbuka terhadap kritik Tinggal kemudian bagaimana Kritik ini Kita komunikasikan Dengan teman-teman netizen gitu loh Tapi jangan menghakimi Jangan fitnah Nah itu yang kita tidak terima Nah ini juga menjadi sebuah PR besar bagi Apa ya Ekosistem Tanda kutip digital Di Di Aceh Saya sepakat bang Bahwa Mengkritik Karena sentimen Atau benciruman bahasa Aceh Saya sepakat Tidak setuju Tapi Sorry to say Bagi saya Ada beberapa kejadian juga Yang ini harus menjadi Catatan kita bersama Tidak hanya kami publik Tapi juga Ketika orang mengkritik Dia mengkritik Karena basis argumentnya jelas Bagus sih gitu Tapi ada nanti yang masuk Orang akan komen Ambil duit Ayahmu Untuk Membantu Persiraja Kamu gak pernah bawa apa-apa Tapi kan persoalan kemudian adalah Ini soal cinta Yang kemudian disampaikan Dan itu bukan karena dia Benci Nah hal-hal begitu saya rasa Butuh kedewasaan kita bersama Karena kritik harus tumbuh Sebagai Pembanding Balancing Pun Hal-hal yang tosik tadi Harus kita Selesaikan Nah Teman-teman Terus lagi Ini soal-soal Yang kemudian Pemain muda Yang dari EPA Juga Pemain muda Aceh itu Nah sekarang Hitung-hitungannya Kan begini bang Manajemen serius Untuk mengorbankan Pemain muda Di sisi lain Dengan segala kelebihan Kekurangan Pelatih juga Orang yang bekerja Di tempat kita Hitung-hitungannya Adalah kadang-kadang Ketika dia Harus memasang itu Hasilnya jelek Nanti segala macam Dia juga Takut rancap Risiko Nah bagaimana Kemudian komunikasi Antara manajemen Untuk meyakinkan Coach bahwa Ini Maksudnya bukan Siapa yang harus main Percayakan pemain muda Soal hasil begini Itu seperti apa Begini Saya gak usah bilang Manajemen Presiden saja Misalnya Itu dalam aspek Kepercayaan menurunkan Pemain Kita tidak akan pernah campur Kita tidak pernah mencampuri Tapi yang paling penting sekarang Ada satu kesempatan Pemahaman Antara manajemen Dengan tim pelatih Bahwa kita butuh Regenerasi Kita butuh Anak-anak muda ini Diberikan kesempatan Seluas-luasnya Nah jadi Persoalan siapa yang main Dan siapa yang tidak main Siapa yang pakai baju Dan siapa yang tidak pakai baju 100% Keputusan tim pelatih Kita tidak akan intervensi itu Nah Ada beberapa Kalau memang ternyata Anak-anak muda ini Punya Tekad yang kuat Dan layak dimainkan Maka mereka akan dimainkan Artinya Kesiapan kita Bangsa kita Regenerasi Juga melihat kesiapan Anak-anak ini kan Kalau mereka ternyata Sendiri tidak siap Mau sekeras apapun Tenaga kita Tidak akan berhasil Tidak akan dapat juga Banyak juga Pemain muda Yang dikadang-kadang Akan bersinar Ternyata gagal Misalnya Akan Dari Berapa orang yang dikirim ke Paragua Yang sekarang masih main Cuma berapa orang Misalnya Itu juga menjadi Bahwa mereka sendiri Yang tidak siap secara mental Bukan tidak siap secara skill Artinya Kalau bagi tim pelati Tentu saja Siapa yang siap Akan dimainkan Mau yang muda Mau yang tua Sesuai dengan kemampuan Dan kesiapan mereka Nah kita mempercayakan itu Ke tim pelati Tapi bahwa kita punya Kesepelaman musim ini Ini momen untuk regenerasi Itu iya Jadi kita Biarkan proses ini berjalan Bang Ini soal-soal kebatinan abang Yang Yang Telah menghadapi Banyak hal Soal tipak bola Di nasional Untuk beberapa hal Yang paling heboh Kemarin itu Adalah ketika Persiraja Minta Tidak ada Degradasi Padahal yang mintanya Bukan persiraja saja Banyak Gimana Menahan kejengkelan Itu Atau Ya udahlah Legawu aja Seperti apa Saya pikir gini Itu resiko Resiko Ketika kita Menyampaikan ide Yang tidak Disetujui oleh orang Kita akan mendapat Kecaman dan lain sebagainya Ada beberapa klub Yang gengsi kan Yaudah Tidak jadi masalah Tapi Kita memikirkan Masa depan Persiraja Tugas saya adalah Memastikan Persiraja ini Untuk bertahan di Liga 1 Selamanya Selama saya Selama dikamp Presiden Selama saya masih sekuh Maka tugas kami adalah Memastikan Persiraja bertahan di Liga 1 Bahkan Menuju juara Gitu kan Amin Ya yang begini-begini ini Kita tidak menganggap lah Biar aja lah Mereka mengurusan apa Terserah mereka lah Walaupun gak bisa begitu juga Ya Tapi kan mereka gak kritik Tapi mereka memang Memang menghujar kan Kalau takut gak usah Berkompetisi gitu Kok Liga 1 masih Kayak ini Gitu-gitu lah Jadi Ya karena mereka juga Sudah punya afiliasi Ke klub masing-masing Jadi mereka juga Fans klubnya masing-masing Jadi mau kita Ini kan pun Tetap tidak akan Tidak akan menerima Tidak akan terima Rasionalisasi kita Tapi yang menjengkelkan Ketika yang mengkritik Ini adalah Orang-orang Aceh Orang-orang Aceh Yang sok Dalam kata kutip Sok ngerti sepak bola Misalnya Yang mengatakan Ya kita lebih baik Degradasi daripada Kayak gini Misalnya kan Nanti begitu degradasi Dia bilang Memang gak Jadi Susah Membuka pemahaman Ada satu channel Ada satu channel Youtube itu Yang kemudian Saya marah-marahi kan Saya marah-marahi Ya Bukan saya marah-marahi Saya ingatkan Di dalam grup Salah satu grup Grup WA Dia belum apa-apa Misalnya Salah satu judul yang dia buat Pembelian M. Robby Menegaskan persen raja Tidak serius Melakukan Regenerasi Pemain muda Clickbait Padahal M. Robby Belum datang lagi Tapi dia langsung Mengklaim seperti itu Ya saya makilah Haruskan tanya dulu kan Ini apa gitu loh Konsepnya apa Kenapa M. Robby Misalnya Dan Coach Henry Dari awal sudah bilang Bahwa kita butuh Beberapa senior Yang membimbing Dan salah satu Menurut Henry Yang mampu itu Salah satunya M. Robby Dan gak mungkin kita bantah Karena ini adalah Visi tim pelatih Ditambahkan beberapa senior Yang lain misalnya Tiba-tiba dia buat judul itu Jadi kan Gimana ya Maksudnya orang Aceh Yang melakukan itu Dengan dia yang tidak tahu Isi dapur Kita sebenarnya Seperti apa Tiba-tiba berkesimpulan Akhir itu aja Saya menjengkelkan Tapi kalau yang di luar-luar itu Saya gak terlalu peduli lah Saya tidak terlalu Tapi kan abang terkenal Kalau abang itu Kalau keluarin statement Yaudah abang Apa adanya Misalnya gitu Ya saya I know lah Abang pasti hitung-hitung juga Karena abang berani itu Tanpa menyebutkan tim Yang tim-tim luar itu Yang netizen belum tahu itu Ada gak Paraman aja Paraman aja Paraman aja Ada beberapa di pertemuan Memang saya yang dorong Jadi juru bicara gitu kan Tapi Saya melihat memang Beberapa tim Memang cari aman Cari aman Cari aman Tidak mau dianggap Sebenarnya Kalau tim yang paling vokal itu Persi Pura-Jaya Pura Mereka itu tetap Kontra apapun Yang disampaikan PSEC Mereka tetap ada yang kontra Tetap ada yang kontra Tapi yang lain Kebanyakan cari aman aja Tidak mau terlalu pusing-pusing Mereka kan Ya itu Ya karena kita sebagai tim baru Di Liga 1 Yang harus kita pikir adalah Bagaimana mempertahankan Persi Raja Selamanya di Liga 1 Capek Tentang lagi ke Liga 2 Berdarah darah Bukan lagi berdarah darah lah Kok capek Lempar bus lah Ya kan Yang di Kurung Sama supporter kita Di Cilegon Kita gak bisa keluar Misalnya kan Jadi ya Ya itu Jadi netizen harus memahami itu Jadi jangan dilihat sekarang Dan yang paling menjengkelkan Begitu Persi Raja di Liga 1 Itu akun-akun Instagram itu Banyak sekali Sebelumnya gak ada yang peduli Sebelumnya gak ada yang buat channel Youtube Tapi begitu di Liga 1 Semuanya pada buat channel Youtube Nah jadi Apa islah Kalau islah kita Numpang keren Numpang keren dengan nama Persi Raja Nah Bang Saya masih teringat Ada hal yang cukup Positif ya Di awal Ketika Segembong Pemain kita itu pergi Abang kemudian Dengan Apa itikat baik Abang menulis sesuatu Jangan hujat pemain kita Sekalang macam Apa yang mendasari Abang saat itu Yang mencoba Membela teman-teman Mengatakan bahwa mereka Pergi baik-baik Apakah ekosistem kita itu Telah terlalu bising Menjele-jelekan mereka Iya karena ada beberapa netizen itu Menganggap Kepergian mereka itu Dinilai sebagai pengkhianat Pertama Semua pemain yang pergi Itu pergi dengan cara baik-baik Semuanya pamit Semuanya minta maaf Semuanya bilang Semangat membantu orang tua Karena mereka tidak berani Kalau kami bertahan di persiraja Saya tidak berani meminta Lebih dipersiraja Karena saya sayang sama persiraja Cinta persiraja Tapi ini ada peluang Saya di luar Yang memungkinkan saya Bantu orang tua Nah hal yang begini Menurut saya itu sangat manusiawi Sangat manusiawi paling saya bilang kalian itu turun kelas kalau main di Liga 2, saya cuma bilang begitu aja kan gak apa-apa lah Pak, yang penting saya bisa membantu orang tua dan sebagainya hal begitu ya sudah, nah ada beberapa netizen yang tidak paham soal-soal begini kemudian dipanas-panasin gitu kan, seolah-olah manajemen, ada keburukan di manajemen, sehingga semua pemain eksodus padahal melatar belakangi pemain ini pergi semata-mata hanya karena itu hanya karena faktor ekonomi, dan saya tidak menganggap mereka pengkhianat saya menganggap ini kesempatan mereka sebagai anak laki di rumahnya masing-masing untuk membantu keluarganya saya menganggap itu, makanya saya menuliskan menuliskan satu pesan khusus bahwa gak perlu menghujat mereka karena mereka punya tanggung jawab sebagai anak laki-laki di rumah baik sebagai anak maupun sebagai suami nah itu yang harus mereka bertanggung jawabkan nah itu kan yang mas Mbak sampaikan jelas alasan asam mereka bahwa demi kebaikan tapi kan ketika mereka pergi otomatis kemudian publik melihat seperti ada sesuatu dan kita akan menghabiskan waktu untuk menjelaskan itu tapi di sisi lain ketika itu pergi dan kan kita saat kemarin merekut pemain baru apakah ada sesuatu yang kemudian sulit meyakinkan pemainnya lain atau sebenarnya di luar itu banyak kok yang mau kebersihan ya banyak, tentunya tidak ada pemain yang dikasih sama Code Henry yang tidak kita dapat semuanya kita dapat jadi semua pemain yang dikasih sama Code Henry dan tim pelatih kita dapat pemain asing juga kita dapat dan itu empat-empatnya diminta Code Henry saya mau yang ini empat jadi Code Henry begitu datang dia kasih list nama sama Presiden ada enggak? misalnya Presiden nanya enggak saya kasih ke Code Henry silahkan Code Henry dan teman-teman serahkan nama pemain ke kita yang mana dikasih semua, semua dia dapat tidak ada yang enggak dapat Code Henry minta pertahankan Cuba Devery, Agus sama Achil ini kita pertahankan kok kita bisa dapat ternyata yang lain-lain ini gimana Coach? biar aja kata dia, enggak pusing kita yaudah jadi pemain asing begitu kita mereka datang kalau mereka melihat bahwa manajemen kita hancur, rusak atau sebagainya mereka enggak akan datang mereka pasti enggak mau datang jadi tidak ada masalah tidak ada masalah dengan kepergian beberapa pemain itu sama sekali tidak ada masalah dan itu hal yang lumrah dalam sepak bola hal yang lumrah dalam sepak bola tinggal bagaimana kemudian tim pelatih punya PR lebih untuk kembali mengembalikan semestri diantara mereka itu aja nah bang kita masuk di penghujung orang bilang persaingan kali ini kayaknya berat gitu tapi di saat yang sama kan walaupun beberapa tim terkesan namanya besar kondisinya semua pandemi dan tidak ada yang terlalu gawat kali lah bagaimana abang melihat persaingan Liga 1 di tengah musim pandemi ini? seperti saya bilang sebelumnya bahwa hampir semua klub itu berangkat dari situasi yang sama situasi yang sama apa? lama tidak latihan pemainnya lama tidak punya kompetisi yang ketat kecuali main pala-main porak kemarin soal keuangan soal keuangan hampir semua klub sekarang menghadapi hal yang sama dari 18 klub mungkin 4-5 klub yang stabil lah ada Balignetir, Persebandung, Persija, Sleman, Bayangkara nah di luar itu semuanya mengalami persoalan yang sama semuanya mengalami persoalan yang sama saya tidak kaget misalnya ketika Persebaya melepas Hamzah Persija melepas Evan Dimas saya tidak kaget karena memang situasi keuangan klub memang sedang seperti itu Heru Susanto dan Sandi Sute pergi katakan Heru bukan Heri bukan pemain inti tapi Sandi Sute pemain inti di Persija tapi pergi Andri Tani tidak punya lagi pelapis yang sepadan pergi karena memang klub harus mengurangi beban klub harus mengurangi beban gaji dalam bandar kutip untuk kemudian untuk menjaga estabilisitasnya ke depan nah Persija aja juga melakukan hal yang sama di tengah situasi seperti ini hal yang paling urgen adalah pemasukan ya soal sponsor seberapa sulit meyakinkan sponsor untuk masuk ke tim-tim nah itu sulit kalau itu sulit itu sulit pertama pertama Aceh Aceh tidak ada industri kemudian nilai apa namanya konsultifnya rendah untuk produk-produk yang itu kan yang kedua situasi pandemi situasi pandemi analisa beberapa sponsor yang kita ajak itu punya masyarakat sedang menurun daya belinya jadi kalaupun mereka mau sponsor nilainya kecil karena mereka bajennya tidak besar untuk sponsor sehingga karena daya beli masyarakatnya rendah sehingga mereka contohnya misalnya salah satu produk air mineral yang sponsor di kita musim lalu nah alasan tahun ini mereka gak bisa sponsor adalah karena pandemi nilai jualnya rendah ya masyarakat nilai masyarakat mengkonsumsinya rendah sehingga mereka gak punya bajen untuk promosi misalnya nah hal gitu ya itu sulit sekali memang nah untuk persirajan sendiri untuk jersey-nya bang nanti akan menggunakan yang kemarin ketika pelam yang pura akan ada yang terbaru nih bang aparatnya masih sama ethock ethock tapi desain bajunya beda beda desainnya beda penutup target persirajan lima besar lima besar seperti yang persirajan sampaikan kita pasti sebagai bawahan pasukannya akan mengamankan instruksinya kan lima besar ya kita akan jalankan hasil kita serahkan sama yang di atas nah teman-teman target persiraja insyaallah lima besar bagi pencinta persiraja jangan lupa terus menuakkan persiraja dan lakukan segala hal yang terbaik seperti membantu persiraja membeli merchandise dan sebagainya gitu teman-teman pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini saya menuakkan bang rahmat sehat terus dapat menjalankan segala tugas-tugas yang cukup banyak itu dengan baik dan benar juga anak-anak bertumbuh dengan sehat walafiat amin ya rabbal alamin akhirnya saya Ishan Mulana undur diri sebelumnya jika apa yang kami sampaikan ada manfaatnya silahkan tekan tombol like share and comment don't forget subscribe jika apa yang kami sampaikan banyak mengganggu sodara daripada menghabiskan energi pertama silahkan tidak nonton lagi yang sudah subscribe unsubscribe yang sudah keterlanjur nonton silahkan tekan tombol dislike warahmat jelani undur diri Ishan Mulana undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao